Intro Gereja protestan Indonesia klasis Jepura Nabi Reh meresmikan bakal jemaat Eliezer Sentani sebagai jemaat definitif dimana sebelumnya merupakan jemaat pos pelayanan dari GPI Elim Abepura dan diresmikan oleh asisten tiga setda kabupaten Jepura Timotius Domotau minggu 21 Juli 2019 Ketua Sinode Pendeta Ishak Iwong mengajak jemaat untuk bersyukur atas kasih kerunia Tuhan sehingga semua proses pembentukan jemaat definitif bisa tercapai Ishak juga menyampaikan terima kasih kepada warga sekitar atas dibangunnya gereja di wilayah perumahan tersebut Terima kasih kepada Tuhan Tuhan selalu membuat segala sesuatu kita pada waktu Seperti yang telah berjaya pada hari ini Mereka semua berhubung bersama-sama baik untuk pemerintah gereja-gereja antar jemaat para pelayan-pelayan dan semua Tuhan selalu membuat segala sesuatu yang berhubung bersama-sama baik untuk bersama-sama baik So, ucapkan sebut juga maaf ucapkan sebut karena semua proses mulai dari beberapa keluarga yang berinisiatif Sementara itu asisten tiga setda Kabupaten Jayapura Timotius Domotau menyatakan pemerintah kabupaten resmi mencatat ada jemaat baru di Kabupaten Jayapura setelah ditabiskan GPI jemaat Eliezer Sentani Pemerintah Kabupaten berharap agar GPI Eliezer Sentani ikut mendukung zona integritas yang sudah dicanangkan pemerintah Kabupaten Jayapura pada tahun 2018 lalu Dan hari ini pemerintah Kabupaten Jayapura mencatat bahwa ada jemaat baru ada jemaat baru jemaat GPI Eliezer di Kabupaten Jayapura dan hal ini harus dicatat juga di badan kesatuan dan kolonik Kabupaten Jayapura kesatuan dengan demikian maka ada penangguan dari pemerintah Kabupaten Jayapura sehingga bisa mendapatkan apa itu tadi ibu bergerak terserahkan bahwa perlu dukungan dari pemerintah Kabupaten Jayapura Timotius meminta kepada umat gereja itu agar apabila terjadi masalah di tubuh gereja maka akan melakukan koordinasi dengan forum antar umat beragama di Kabupaten yang dijuluki Bumi Kenambai Umbai itu dari Kabupaten Jayapura, Papua Surya Balubun melaporkan untuk Noken Live Terima kasih